Saya Tidiko, ini adalah Poco X5 Pro, handphone yang menjadi mendang-mending setelah kehadiran Infinix GT 10 Pro ini. Yang dimana pada saat pertama ke launching, ini handphone pamornya itu nggak ada guys. Bada-bada ketutup oleh Poco F5. Dan semenjak kedatangan Infinix GT 10 Pro ini, pamornya jadi naik lagi. Ya karena pertama Poco F5 sudah goib, dan sekarang kedatangan Infinix GT 10 Pro ini di harga 3 jutaan. Yang secara tidak langsung itu head-to-head dengan Poco X5 Pro ini. Apakah benar? Mending Poco X5 Pro dibandingkan dengan Infinix GT 10 Pro ini. Jadi kita akan langsung lihat saja Poco X5 Pro ini. Ini adalah box dari Poco X5 Pro 5G. Sebelum kita buka, kita lihat transaksinya dulu. Bisa teman-teman lihat saya beli dengan kondisi second, di harga 3,3 juta rupiah. Dan saya belinya varian RAM 6128. Biar secara harga itu imbang dengan Infinix GT 10 Pro yang harganya sama-sama di 3 jutaan. Dan kita akan lihat isinya. Saya rasa ini sudah unboxing yang sangat-sangat telat banget. Makanya kita gerak cepat saja. Jadi seperti biasa ya, ada handphonenya, ada jarum, ada softcase, ada buku pembatas, kartu garansi. Jadi kelengkapannya itu standar. Dan untuk chargernya ini sudah 67W. Kita langsung lihat handphonenya saja ya. Unit yang saya beli ini warna hitam. Kita lihat kondisi fisiknya dulu. Di bagian atas ada lubang headset, ada lubang speaker, ada lubang mic, dan ada infrared. Di sisi kanannya ada tombol volume tas bawah, ada tombol lock, tombol power, segeris dengan fingerprint. Untuk sisi bawahnya ada lubang speaker lagi, ada lubang USB Type-C, ada lubang mic, dan ada slot SIM tray. Untuk sisi bawahnya ada lubang speaker, ada lubang USB Type-C, ada lubang mic, dan ada slot SIM tray. Untuk sisi kirinya ini polos. Untuk model SIM tray-nya ini hanya dual nano SIM saja. Untuk penampakan belakangnya seperti ini, ciri khas banget dari desain Poco. Dan ini pemakaian cuma beberapa bulan saja, tapi sudah kotor banget guys. Tampak bisa lihat ini tuh. Dia sudah ada jamuran loh. Padahal cuma berapa bulan ini. Jadi ini tergantung dari pemakaian user guys ya. Kalau pemakaiannya yang jodoh banget itu pasti cepat kotor. Karena bahannya yang plastik. Untung di bagian sininya itu masih bersih. Dan untuk kacanya juga masih kinclong banget. Saya langsung nyalain saja Poco X5 Pro 5G ini. Berarti secara tidak langsung Poco X5 Pro ini adalah penerus dari Poco X3 Pro. Yang di mana chipsetnya turun. Tapi hal-hal lainnya tuh ada peningkatan. Kayak dari layar, fast charging, kamera, desain yang sudah mulai kotak. Dan untuk penampakan awalnya ketika pertama kali booting tuh seperti ini. Jadi sudah pasti dia ada bloatware. Dan bloatwarenya itu juga cukup lumayan banyak. Untuk storage-nya ketika pertama kali nyala itu free-nya masih di 103,5 GB. Dan untuk saat ini dia sudah di MIUI 14.0.2 dengan Android 13. Dengan security patch-nya di bulan Juli 2023. Dan kita akan langsung cek spek detail dari Poco X5 Pro ini. Dia Full HD+. Untuk touch-nya dia pakai GTX 8 SPI. Dia sudah pasti ada gyroscope. NFC sudah pasti ada. RAM pakai DDR4X dan sudah pakai UFS. Untuk SOC-nya pakai Snapdragon 778G. Screen-nya 20x9 sudah reverse-nya mencapai 120Hz. Dan dia sudah Dolby Vision. Ini poin lebih. Untuk sensor kameranya dia pakai sensor dari Samsung. S5 KHM2SD. Kamera depan 69MP dari Omnivision. Ultra-wide dari Samsung 8MP. Untuk baterai-nya di 5000 mAh. Untuk Antutu-nya di 531.000. Ini Antutu V6 9. Karena saya mau compare dengan Infinix GT 10 Pro ini. Yang di mana pakai Antutu 9 juga. Bisa teman-teman lihat untuk selisih skornya mencapai 150.000. Berarti kisaran 30%. Kita lihat untuk detail-nya. Secara CPU tidak berbeda jauh. Cuma GPU-nya. GPU-nya itu benar-benar sudah lumayan. Lalu ada MAMP dan UX-nya yang selisih juga lumayan. Dan juga untuk storage test. Selisihnya juga lumayan jauh. Jauh lebih kencang di Infinix GT 10 Pro. Teman-teman lihat saja untuk speed-nya itu. 1,7 1GB. Ini UFS pala 3. Makanya bisa mencapai 2x speed-nya. Kalau secara RAM kurang lebih sama. Untuk multi-touch-nya sudah pasti bisa sampai 10 jari. Dan untuk touch sampling rate-nya. Di Poco X5 Pro itu 240Hz. Di Infinix GT 10 Pro itu mencapai 360Hz. Dan saya juga ada tes Geekbench 5. Sengaja saya tes. Karena saya mau compare dengan Infinix GT 10 Pro ini. Dan memang secara CPU itu masih lebih kencang sedikit di Infinix GT 10 Pro. Lalu saya sudah tes untuk 3DMark Wallet Stress Test. Di sini untuk skornya sudah pasti cukup bagus. Dia stability-nya mencapai 98,4%. Untuk suhu dari 28 ke 38. Kalau kita bandingkan dengan Infinix GT 10 Pro ini. Ternyata cukup mengejutkan guys. Teman-teman lihat angkanya. Best loop skornya. 2.400 dengan 4.500. Ini sudah mau 2 kali loh. Untuk stability juga ya beda tipis lah ya. Cuma 2% saja. Cuma untuk suhu nah disini kelihatan banget ya. Kalau Poco itu cuma sampai 38. Sedangkan Infinix itu mencapai 48. Selisihnya 10 derajat guys. Lalu buat teman-teman yang suka nonton Netflix. Ini sebuah poin lebih banget di Poco X5 Pro. Ini sudah Wi-Fi L1 Full HD. Dan sudah support Dolby Vision guys. Biasanya handphone yang sudah support Dolby Vision. Kalau buat nonton itu sudah sangat bagus warnanya. Sekarang kita coba putar video YouTube. Sudah pasti support HDR. Untuk display-nya ini bagus Poco X5 Pro ya. Warnanya juga kalem. Lebih ke arah natural. Jadi kalau buat nonton ini sudah pasti nyaman guys. Karena tidak over dan juga tidak pucat. Tidak seperti kayak Poco F5 sih. Jadi so far kalau 3 jutaan buat nonton. Di Adobe Vision sudah pasti ini poin yang lebih banget di Poco X5 Pro ini. Cuman sayang dia yang harga 3 jutaan dia cuman dapat varian 6128. Andai saja dia 825 di harga 3 jutaan sih ini bakalan overkill banget guys ya. Cuman ya mau gimana lagi? Kita akan coba speaker dari Poco X5 Pro 5G ini. Stereo. Poco X5 Pro 5G ini. Lebih mantep Poco X5 Pro ini. Sepertinya speaker-nya ini lebih bagus dibandingkan dengan Poco F5 deh. Dari power-nya, jerih-nya, dentumannya itu mantep banget ini. Sekarang kita coba cek menu kamera dari Poco X5 Pro ini. Jadi poin kelebihannya dia ada ultra-wide guys. Lalu untuk perekaman videonya dia bisa sampai 4K 30. Yang depannya bisa sampai Full HD 60fps. Lalu disini untuk naik mode-nya depan jalan. Belakang juga sudah pasti jalan. Ultra-wide juga jalan. Jadi impisi saya terhadap Poco X5 Pro ini ya sudah pasti di rank harga 3 jutaan. Pada saat itu mungkin kalau tidak ada sayangan sih. Harusnya fine-fine aja ya. Cuman sayang banget. Di rank harga yang 8256. Yang harganya 4,5 juta. Itu sangat mepet banget dengan Poco F5 pada saat itu. Makanya ini tenggelam banget guys. Dan untung Invinced GT 10 Pro ini datang. Ini jadi nge-hype lagi. Harusnya secara langsung dia berterima kasih kepada GT 10 Pro guys. Padahal secara harga harusnya jauh. Kalau kita mau compare sama-sama di 8256 itu selisihnya mencapai 1 jutaan guys. Dan sudah pasti nanti saya akan coba tes performance gaming dari Poco X5 Pro ini. Saya akan samakan settingannya seperti Invinced GT 10 Pro. Biar kita bisa lihat kestabilannya lebih bagus yang mana. FPS-nya juga. Jadi teman-teman stay tune. Support video ini. Like kalau teman-teman suka video ini. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Poco fans. Salam King Phoenix.